Nama Ayu Ting Ting kembali terseret ketika Nagita Slavina memutuskan walk out dari panggung. Serangan langsung menghujani Ayu bahkan juga sang ibu, Umi Kalsum di media sosial. Mengetahui hal itu, Ivan Gunawan sebagai garda terdepan Ayu Ting Ting turun tangan. Ia tegur Isdahlia, kejadian yang ramai jadi bahan perbincangan itu berlangsung di acara konser Meli Guslau, tanggal 28 Agustus tahun 2020 kemarin. Sebagai pemandu sekaligus pengisi acara Nagita Slavina serta Raffi Ahmad melakukan sesi tanya-jawab di atas panggung. Saat itu turut serta Isdahlia dan Ari Lasso. Ketika bicara soal pernikahan dan wanita Gemini yang lincah, wanita yang akrab bisa Paisda lontarkan kalimat yang justru membuat suasana panas. Ia menyebutkan cintanya Raffi pada wanita berzodiak Gemini, sementara Nagita Slavina Aquarius. Ia tuh pencinta Gemini, tapi jodohnya Aquarius, kata biduan yang khas dengan kunis tipisnya. Dipancing untuk menyebutkan sosok Gemini tersebut, Isdahlia berdali tidak ingin menyinggung istri Raffi yang ada di hadapannya. Ada banyak, nggak enak ada Gigi. Tentar saja kalau nggak ada Gigi, timpal Isdahlia. Tidak disangka, Gigi memilih untuk pamit turun panggung mengajak Ari Lasso. Usai kejadian tersebut, banyak hujatan diterima oleh Isdahlia. Dan yang sangat disayangkan, nama Ayu Ting Ting kembali terseret. Kerap diisukan sebagai selingkuhan Raffi Ahmad, secara kebetulan bintang Ayu juga Gemini. Tak heran, publik berasumsi bahwa ucapan Isdahlia mengarah ke sosok Ayu. Dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta, Isdahlia buka suara terkait keramaian yang tercipta atas ucapannya. Ditanya oleh Femi Ros selaku host, Isdahlia mengaku kalau drama di atas panggung merupakan konsep acara. Benar atau fakta Isdahlia bahwa kamu dikasih tahu untuk disuruh ngomong bahwa Raffi Ahmad sukanya sama yang Gemini jodohnya Aquarius. Kamu disuruh, fitnah atau fakta, tanya Femi Ros dikutip jagodangdut.com dari kanal Youtube Trans TV Official yang tayang, tanggal 3 September tahun 2020. Fakta, jawab Isdahlia. Tapi, emang konsepnya adalah untuk nyenggol-nyenggol gitu, ucap Femi Ros. Meski Isdahlia akui bahwa ia disuruh bicara seperti itu, namun tidak ada maksud untuk mengusik rumah tangga Raffi dan Gigi. Isdahlia tegaskan apa yang dilihat halayak adalah Gimi. Ia juga menghimbau agar penonton tidak menelan mentah-mentah apa yang tersajikan di layar kaca. Enggak, jadi gini lho. Raffi sama Gigi itu anak gue. Memang konsepnya seperti itu. Memang pas di part gue itu gue gak ngerti ya. Kenapa setiap ada acara di part gue selalu ada Gimi. Kenapa sih? Hei pembuat acara. Jadi gini fansnya Raffi dan Gigi atau fans siapapun juga kalau lagi nonton acara. Jangan telan semuanya dan jangan baper. Pungkas pelantun lagu, viral. Disinggung oleh Penny Rose, korban dari Gimi mereka di atas panggung bukan cuma menimpa Ayu serta Isdahlia. Tapi juga, Umi Kalsu. Bunda Ayu itu diminta oleh netizen untuk minta maaf ke Nagita Slavina. Ternyata, Isdahlia tidak mengetahui itu secara langsung. Setelah ramai ia justru dapat teguran dari pria yang sangat dekat dengan Ayu, yaitu Ivan Gunawan via telepon. Itu bukan cuma ibu, Isdahlia, yang dibuliah, netizen lari kelapak orang ke mamanya Ayu Ting Ting, terang Penny Rose. Tahu gak aku itu tipe orang yang kalau memposting sesuatu gak pernah ngelihat lagi, gak lihat komentar. Besokannya, karena pada saat abis acara Gigi itu beruntun itu aku nyanyi tiap hari. Terus pas besoknya acara Sarwenda ulang tahun aku datang, dari situ aku harus nyanyi juga. Abis itu si Ivan Gunawan telepon, mam, lu ngomongin Ayu. Rame banget, ha ngomong Ayu gimana, kata gue, cerita Isdahlia. Kemudian, Penny Rose semakin dibuat kepo siapa sosok wanita berzodiak gemininya dimaksud oleh Isdahlia. Bukan Ayu, tapi Yuni Sarah, mantan kekasih Raffi yang memang sempat diisukan akan melangkah ke jenjang pernikahan. Tapi yang kamu maksud zodiak gemini itu siapa sih, dikulik Penny Rose. Sekarang gini deh cirklenya gue, Ari Lasso bukan Ayu pasti. Cirklenya gue Ari Lasso lu pikir aja sendiri. Jadi, netizen itu jangan suka halu keterlaluan, jelas Isdahlia. Cirkel anda maksudnya yang rumahnya dekat-dekat situ, gimana sih? Oh Yuni Sarah maksudnya, tegas Penny Rose. Terima kasih telah menonton!